Saya akan menyampaikan update kasus penanganan COVID-19 di Kabupaten Subang pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021. Sampai hari ini kami mencatat sudah 8.513 orang yang positif atau terkonfirmasi. Dari 8.500 ini yang sembuh 7.110 orang. Artinya yang masih berstatus aktif ada 1.022 orang. Nah 1.022 orang ini dimana saja? Yang 264 di isolasi di rumah sakit CRN dan yang isolasi mandiri 758 orang. Kemudian yang meninggal ini yang positif COVID-19 ada 381. Sedangkan yang suspek atau yang diculigai artinya dia meninggal tapi belum sempat dilakukan swab atau PCR. Ada 38 orang. Jadi total yang angka yang meninggal sudah di 419 orang. Nah sampai hari kemarin ya. Dok, untuk yang 2020 ini dok, yang masih aktif itu apakah mereka sudah mengikuti vaksin semua atau seperti apakah kondisi ini? Kita belum punya data yang pasti tentang itu. Yang jelas memang ada yang, ada beberapa laporan bahwa sudah divaksinasi ada yang satu kali, ada juga yang sudah dua dosis, tapi tetap terpapak. Ya, tapi prosentasinya tidak banyak. Prioritas banyak yang belum vaksin dok ya? Banyaknya yang belum vaksin ya. Itu yang 2020 itu dok? Hmm, 2022. Ya, 2022 itu tersebar di mana saja yang paling banyak? Hampir semua kecamatan, apa ya, istilahnya merata, tapi yang paling jelas memang paling dominan adalah kecamatan Subang. Ya, kecamatan Subang. Nah, kita lihat ini. Nah, kita lihat ini.